Inilah lampu explosion proof yang biasa digunakan di tempat-tempat yang memproduksi gas karena gas sifatnya tidak terlihat namun bisa menimbulkan bau makanya digunakan lampu ini Lampu ini dinamakan explosion proof sebab antara tutup dan bodi utamanya ini terdapat seal o-ring Inilah yang berfungsi yang mempunyai peran penting di dalam keamanan dari lampu ini Seal o-ring ini nanti nempel di sebelah sini pada saat tutupnya ini dipasang di sini Jadi lampu ini kalau sudah dipasang nanti akan kedap terhadap udara Jadi nanti jika terjadi course lighting di area drivernya di sini Karena tempatnya di tempat gas jadi di sini akan lampu ini akan aman tidak akan terjadi ledakan ataupun kebakaran Oke simak video lengkapnya Halo semua ketemu lagi dengan saya Seperti inilah lampu LED yang biasa digunakan di tempat-tempat seperti tempat untuk pengelolaan gas dan lain sebagainya Lampunya seperti ini Kenapa pakai lampu ini? Karena lampu ini tahan terhadap ledakan Jadi tidak akan bocor sehingga aman digunakan di tempat-tempat yang memproduksi gas misalnya Seperti itu Nah ini lednya kecil-kecil Seperti ini ya Ini lednya kecil-kecil sekali Ada banyak di sebelah pinggirnya ini Banyak sekali lednya Kemudian di sampingnya ada sirip-sirip Ini untuk pendinginan dari lampunya Jadi ini bahannya seperti bahan besi aluminium Berat sekali kalau diangkat Kemudian ini sudah terbuka Seperti ini Nah ini adalah konektornya yang nanti masuk ke drivernya Seperti ini Ini konektornya Nah seperti ini Ada dua konektor disini Oke bisa dilihat ya Nah ini ada dua konektor yang nanti masuk ke drivernya Kemudian disini juga ada bekas silen Disini ada bekas silen ini yang kotor-kotor ini adalah bekas silen Yang nanti tujuannya Supaya ini lampu ini kedap udara atau kedap air Jadi ini nanti bisa ditempatkan di luar atau di dalam ruangan Kenapa ini dinamakan dengan lampu explosion proof Karena ini tahan terhadap ledakan khususnya Jika nanti terjadi kebocoran gas Tidak akan bisa masuk ke dalam sini Nah ini lampu ini sedang dalam perbaikan Karena ada sedikit kerusakan Kemudian ini untuk Bodinya Jadi Jadi nanti ini Masuk ke Masuk ke sini Nah masuk ke sini Nah drivernya seperti ini Disini mempunyai kabel Empat Ini yang hitam ini adalah kabel Ground Kemudian yang warna Merah, kuning, dan biru ini adalah Untuk RST Saya kurang begitu paham tentang Kelistrikan Namun informasi yang saya dapat Kabel ini Adalah RST dan ground Untuk warna hitamnya Kemudian drivernya Seperti ini Nah disini ada baterai Nah tujuannya pada saat Keadaan darurat Lampu ini bisa Menyala otomatis Jadi tidak perlu menggunakan Power dari sini Dia bisa Beberapa saat Dia bisa menyala sendiri Tanpa Bantuan power Gitu ya Untuk drivernya Seperti ini Jadi lihat Komponennya Kemudian ini adalah Soketnya Yang tadi Masuk Masuk ke sini Masuk ke sini Jadi soket ini Nanti masuk Ke sini Gitu Kemudian di sebelah Sebelahnya ini Ini ada Karet Dia berfungsi Sebagai Semacam Seal Atau Biasa disebut Dengan Seal O-ring Nah Inilah yang Berperan penting Supaya Lampu ini Tahan terhadap Ledakan Makanya Lampu ini Namanya Lampu Explosion Proof Jadi Seal O-ring ini Nanti Dia Nempel Di sini Di sini Jadi Nanti Jika ada Kepocoran gas Tidak akan Bisa masuk Kesini Dan tidak Akan Menyebabkan Ledakan Gitu Lampu ini Harganya Lumayan Saya kurang Begitu Paham Untuk Terkait Dengan Harganya Berapa Namun Yang jelas Ini cukup Mahal Dilihat Dari Speknya Atau Bentuknya Ini juga Benar Benar Kokoh Sekali Bahannya Yang digunakan Kemudian Di belakangnya Juga ada Braketnya Seperti ini Yang nanti Bisa dipasang Di Tiang Tiang Yang ada Di Perusahaan Gitu ya Ini ada Speknya Seperti ini Bentar Nah Jika ingin Membacanya Lebih jelas Nanti bisa Dipause Untuk Membaca Dari Speknya Lampu Ini Untuk Covernya Sendiri Bahannya Sama Besi Aluminium Seperti itu Oke Lampu Ini kan Masih Dalam Perbaikan Jadi Ini Lampu Yang sudah Dibuka Seperti ini Kemudian Lampu Ini yang Belum Dibuka Jadi Nanti Pada Saat Dipasang Seperti ini Namun Disini Nanti Ada Tambahan Braketnya Seperti ini Lihat LED nya Kecil Kecil Sekali Di Sepanjang List Pinggir Pinggir Itu Di Kedua Lampu Ini Komponen Dalamnya Sedikit Berbeda Bisa Dibedakan Namun Fungsinya Sama Bisa Bisa Dilihat Ya Nah Ini Ini Untuk Inverter Jadi Untuk Merubah Dari Arus DC Ke AC Kemudian Di belakangnya Juga ada Baterainya Ini Di belakang Sini Ada Baterainya Juga Seperti Ini Baterainya Meskipun Berbeda Dia Tujuannya Sama Bisa Dilihat Seperti Ini Oke Setelah Tadi Diperbaiki Sekarang Nanti Kita Akan Tes Lampunya Ini Apakah Bisa Menyala Atau Masih Harus Diperlukan Perbaikan Lagi Oh Ya Ini Adalah Lensanya Yang Nanti Membuat LED Ini Cahayanya Semakin Terang Jadi Di Tengah Ini Lensanya Oke Sekarang Kita Akan Coba Untuk Menyalakan Lampunya Ini Yang Tadi Sudah Selesai Di Perbaiki Nah Ini Nyalanya Seperti Ini Terang Sekali Ya Jadi Kelihatan Silau Nah Ini Kelihatan LED Nyalanya Seperti Ini Dan Di Tengah Ini Adalah Lensa Atau Reflektor Jadi LED Ini Nanti Direfleksikan Dengan Yang Ada Di Tengah Ini Gitu Jadi Perbaikan Lampu Ini Berhasil Dan Nanti Akan Dipasang Di Tempatnya Semula Oke Sekarang Kita Matikan Lampunya Nah Ini Dia Nyala Sebentar Karena Tadi Di Dalamnya Ada Baterai Jadi Bisa Dibuat Untuk Emergensinya Baterainya Tadi Oke Sekarang Kita Pasang Di Tempatnya Namun Tidak Akan Saya Buatkan Videonya Yang Jelas Lampu Ini Kalian Sudah Tahu Speknya Seperti Apa Oke Mungkin Itu Saja Ya Saya Cuman Berbagi Pengalaman Bahwa Sebetulnya Di Dunia Teknik Itu Ada Lampu Seperti Ini Jadi Yang Belum Pernah Melihat Ini Bisa Menjadi Pengalaman Buat Kalian Semuanya Bahwa Ada Lampu LED Yang Harganya Bisa Menguras Kantong Kalian Semuanya Oke Itu Saja Videonya Jika Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Terima Kasih Atas Waktunya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Semuanya